Nah kita lanjut di materi pertemuan terakhir ini Pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang contoh laporan konsolidasi Dari intercompany profit dari sudut pandang penjualan hilir Perbedaannya apa sih dengan penjualan hulu gitu atau downstream Perbedaannya adalah pada saat kita mengakui income dari si anak perusahaan ini Kalau kita menggunakan penjualannya secara hilir Maka adaan relays profit tersebut harus dikurangi dengan nantinya incomenya Yang didapatkan dari anak ya beda dengan kalau penjualan hulu Dimana kalau penjualan hulu untuk NCI maupun income dari Untuk pendapatan income untuk NCI dan juga pendapatan income dari subsidi Dari subsidi nya gitu ya NCI berarti dari subsidi nya itu tidak akan terpengaruh Terkait dengan adanya relays profit dari inventory yang di Yang masih ada di dalam gudang si anak Karena itu penjualannya adalah penjualan downstream Nah itu harus kalian pahami dulu ya perbedaannya Jadi secara garis besar penjualan hilir itu nanti akan terpengaruh pada saat kita menghitung income nya Sedangkan kalau penjualan hulu nya itu tidak akan pengaruh ya Baik itu untuk ke NCI nya maupun ke holding nya Nah kita bisa lihat disini dari contoh pada tanggal 1 Januari 2009 P membeli 80% saham S dengan menyerahkan kas 480 Pada saat itu ekuitas S terdiri dari 500 dan return at earning 100 berarti 600 ya Diketahui disini book value dan fair value sama sehingga tidak ada excess cost atau excess value Nah secara reguler S menjual inventory nya ke P Berarti disini udah ketahuan upstream Selama tahun 2010 terdapat data transaksi interpursan sebagai berikut Ada penjualan Ada profit yang terrealisasi nanti tahun 2009 ke 2010 Profit yang belum terrealisasi Ada hutang P ke S Berarti disini nanti kita memunculkan Ini kan hutang P ke S ya Jadi nanti ada si P nya ini meminjam uang ke S Oke kita lihat dulu Maka kertas kerjanya nampak seperti ini Nah kertas kerja ini terbentuk akibat adanya jurnal penyesuaian dan eliminasi Yang pertama kan berdasarkan kaeda yang kita pelajari untuk menyusun laporan konsolidasi Yang pertama adalah membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu Terus yang kedua mengeliminasi akun yang mengakibatkan profit interperusahaan Nah salah satunya adalah disini penjualan inventory Kita udah tau ya di atas ada penjualan inventory dari S ke P sebesar 300 ribu Maka kita harus mengeliminasikan ke dalam akun sales pada COGS sebesar 300 ribu Oh iya ini kita menggunakan metodenya cost dulu ya Terus yang kedua Ini terkait dengan adanya mengakui adanya relays profit di tahun 2009 Bagaimana kita melakukan jurnalnya Nah kita tau COGS nya dalam 40 Nah ini return at earning maka nanti akan Karena udah beda tahun 2009 ke 2010 Maka dimasukkan ke dalam return at earning Ini 32 ribu dapat dari 80% dari 40 ribu Sedangkan untuk non-controlling interest nya berarti 20% Nah untuk bagian C ini terkait dengan mengeliminasi akun unrealized profit Nah bedanya adalah ketika kita menggunakan metode Ini kan metode cost ya Berarti kan kita tidak akan terpengaruh pada Tidak membuat jurnal income from pada investment untuk pembukuan Tapi beda dengan kalau kita menggunakan metode equity nantinya Nah cukup jelas ya untuk poin C Poin D Nah setelah tadi kita melakukan eliminasi terkait dengan unrealized profit Maka langkah selanjutnya adalah mengeliminasi dividend income dari S Dan juga adanya Sorry dividend income P Dari dividendnya si S ya berarti ya Kita tau dividend yang dibagikan menurut kertas kerja adalah 50 Bentar Dividend yang dibagikan adalah 50 Ya Dividendnya 50 Maka 50 ribu dikali dengan 80% Hasilnya adalah 40 ribu Terus yang E ini terkait dengan menyesuaikan investment Nah ini harus kalian perhatikan Untuk beda tahun melakukan laporan konsolidasinya Dari 2009 Gitu ya Ke 2010 Ini kan laporan konsolidasinya adalah 2010 ya Ya dia belinya itu Tahun 2009 Oke ini salah ya tahun 2009 nih Ke awal tahun 2010 Nah kita bisa lihat Berarti berapa sih kenaikannya Kita tau ya awalnya adalah Ini 600 ribu ini adalah Kapital Stock gitu ya Plus return at earning di tahun 2009 Sesuai dengan instruksi dari soal ya 500 per 100 Terus yang kedua Kita berarti mencari berapa sih Kapital stoknya tersebut gitu kan Untuk tahun 2000 Sorry Kita mentahu kapitalnya Berapa sih untuk equity-nya di tahun 2010 Di awal tahun Nah kita bisa lihat Totalnya adalah 720 720 itu didapat dengan cara Tadi kita udah tau ya Sek kapitalnya adalah Share kapital 50 Return at earning 300 Sorry ini 500 300 berarti 800 Dikurangi dengan dividendnya Berarti 750 Untuk Kenaikan investasinya Jadi kenaikan investasi Investasinya dia 780 750 ini adalah total Equity yang baru Dikurangi total equity pada saat dia membeli Maka ketemu 150 Baru dikali dengan 80% Sehingga dapatnya adalah 120 Nah itu Terus yang poin F Ini mengeliminasi akun resiprokal Investment in S Nah kita tau Investment in S nya adalah 600 ya Di awal pertama kali kita mengakuinya Karena kenapa Kan jurnal ini Yang 120 ini baru terbentuk Pada saat kita membuat laporan konsolidasi Ya Berarti totalnya Investment in S adalah 600 Return at earning 250 Share kapital ordinary Adalah 500 Nah ini Kalau yang ini Pakainya yang baru Return at earning As beginning nya adalah Tadi Berapa nih Nih 200 ya 250 Oke Maka disini bisa dilihat Totalnya adalah 250 750 Dikurangi 600 Maka 150 Untuk NCI NCI beginning ya Ini ya Terus yang G Ini terkait mengakui Bagian laba Non controlling interest Kita tau Rumusnya adalah Pada saat kita Disini kan tadi upstream Berarti rumusnya adalah Net income Ditambah dengan realisasi Dari profit Dikurangi dengan Unrealisasi dari profit Net income nya Kalau kita lihat dari soal Adalah 100 Net income nya 100 Ditambah realisasi profit Tadi 40 Dikurangi Unrealisasi profit 30 Maka totalnya 110 Dikali 20% Maka menghasilkan 22 Nah dividend nya Tetap 10 Ini dapat 50% 50 Dikali dengan 20% Sedangkan untuk Ending nya Tinggal dikurangi ya Non controlling interest Expand Dikurangi dengan Dividend Yang terkait Yang terakhir adalah Terkait dengan Adanya utang-piutang Nah ini salah nih ya Utang-piutang Berarti kan awalnya Si Si P ini nyatete Adalah cash Pada account payable Sedangkan si S nya Nyatete Account receivable Pada Cash Nah ini AP nya siapa AP nya si P Ini airnya siapa Airnya si S Berarti ini dibalik ya Account payable nya si P Account receivable nya si S Totalnya 50 ribu Nah Bedanya dimana Dengan menggunakan Metode ekuitas Nah metode ekuitas itu Bedanya adalah Kita bisa lihat sini Income from nya Jadi 88 Nah income from 88 Itu juga bisa didapat Dengan cara Kita tahu ya Tadinya Totalnya adalah Disini 100 gitu kan 110 Dikali dengan 80% Maka income nya Keseluruhan adalah 88 ribu Gitu lah Kalau kita dapat dari sini ya Tadi income nya kan Kita udah dapat nih Totalnya income from S Jadi 88 ribu Nah itu yang harus Dieliminasi yang pertama Nah ya Terus yang kedua Dividen nya tetap sama Yaitu Dividen nya 40 ribu Dividen nya tetap sama 20 ribu Terus nanti ada Investment in S nya Tinggal dikurangi Tadi kan 88 dikurangi 40 ribu Menjadi 48 nih Untuk poin yang Tadi income from Perbedaannya disitu ya Untuk yang pertama Terus Untuk selebihnya Itu sama Nah disini saya akan Mengasih tau doang Terkait dengan Ini semuanya sama ya Untuk yang NGI Return of earning Nah bedanya disitu sama Di ininya Di investment in S nya Investment in S Kalau yang metode Cost nya Itu masih dicatat Sebesar 480 Sedangkan Untuk yang Metode Metode ekuitas Itu udah 616 Nah 616 itu Dapat dari mana Kan kita tahu Setiap adanya Kenaikan Atau investasi Dari laba Maupun nanti adanya Pembagian dividen Kalau dikurangi ya Ketika ada income Maka ditambahkan Nah ini bisa didapat Dengan cara Awalnya kan 680 Terus ada kenaikan Equity 120 Nah terus dikurangi Dengan Ini Relice dari Eh sorry Ini ya Dikurangi dengan Relice dari profit Terus disini Ada 88 Ini income nya Nah ini Dikurangi dengan Dividen Sehingga didapatkan 616 Gitu ya Yang tadi 30 Apa Nanti ya Investment 32 Ini harusnya Ditambah ya Sama aja sih Sebenernya Terus Dikurangi Tadi Ditambah 88 Dikurangi Dengan dividen Nah beda halnya Dengan yang ini Yang untuk 912 Plus 120 Dikurangi 32 Nanti menghasilkan 1 juta Untuk itu Menghitung Returned earning Beginning Kita tahu Returned earning Beginning nya Jumlahnya adalah 1 juta nantinya Itu didapat dengan Cara tadi ya Awalnya adalah 912 Ditambah dengan Ada penambahan Returned earning 120 Itu dari jurnal Yang diatasnya ya Terus dikurangi Dengan 32 Rp. 32.000 Maka menghasilkan 1 juta US dollar Nah Jadi Yang kalian harus pahami Terkait dengan Menggunakan metode ekuitas Dan metode biaya Ketika disini Upstream Nah gitu ya Ketika upstream Nah perbedaan pertama Pada saat Pada saat mengakui Income nya ya Nah disini Income nya Dan juga Disini Oke Itu perbedaan yang pertama Terus Investasinya juga Ada perbedaan Ketika di metode Cost Dia masih mencatat 400 sekian Sedangkan disini Sudah 600 sekian Oke Saya rasa cukup Untuk lanjutan Pertemuan ke 6 Nanti habis ini Kita ada latihan Kuis Terkait dengan Soal dari UTS PKN Stan Tahun kemarin